Di video sebelumnya telah dibahas tentang konsep magnet, sifat kemagnetan bahan, dan cara pembuatan magnet. Salah satu cara pembuatan magnet yang kita ketahui adalah dengan cara dialiri arus listrik atau biasa dikenal dengan elektromagnet. Di zaman sekarang, penggunaan elektromagnet hampir dapat dijumpai di banyak jenis alat elektronik. Dalam video ini, akan dibahas tentang penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Gejala elektromagnet sering digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa penerapan elektromagnet tersebut dapat ditemui pada bel listrik, saklar listrik, dan telepon kabel. Sekedar mengingatkan kembali, elektromagnet adalah prinsip pembangkitan magnet dengan menggunakan arus listrik, Atau kumparan berarus listrik yang didalamnya terdapat inti besi. Pemanfaatan elektromagnet pada bel listrik Mari perhatikan rangkaian berikut ini. Bel listrik memiliki kumparan dan jangkar besi berpegas yang disambung dengan pemukul bel. Jika bel ini dibuat menggunakan arus searah, maka rangkaian bel harus menggunakan interuptor sebagai pemutus arus. Ketika saklar ditutup, maka arus listrik akan membuat inti kumparan menjadi magnet, sehingga kumparan tersebut menarik jangkar besi berpegas yang disambung dengan pemukul bel. Pemukul tersebut akan menyentuh bel, sehingga bel berbunyi. Begitu jangkar pemukul ditarik oleh elektromagnet, kontak interuptor terputus. Sehingga arus listrik dari baterai terputus, dan kumparan pun akan kehilangan sifat magnetnya, sehingga jangkar kembali ke posisi semula, dan kembali terhubung dengan arus listrik. Proses tersebut kembali berulang, sehingga bel akan berbunyi berulang kali sampai saklar dilepas atau diputus. Pemanfaatan elektromagnet pada saklar listrik Saklar listrik dalam bahasan kali ini merupakan saklar elektronik yang biasa juga disebut relay. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar, sehingga dengan arus listrik yang kecil dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Saklar elektronik ini bekerja ketika saklar membentuk rangkaian tertutup. Lilitan kawat akan berfungsi sebagai elektromagnet yang menarik ujung besi saklar ke bawah. Setelah besi tertarik ke bawah, ujung besi lainnya akan menyimpang ke kanan dan mendorong tangkai ke kiri, sehingga tangkai kiri dan kanan akan saling bersentuhan untuk mengalirkan arus listrik. Ketika arus mengalir, maka lampu akan menyala. Penggunaan saklar ini biasa dijumpai pada starter elektrik motor, saklar tombol klakson, saklar pada lampu motor maupun mobil, serta masih banyak contoh penggunaan lainnya. Pemanfaatan elektromagnet pada telepon kabel Telepon kabel merupakan alat komunikasi yang sekarang tergusur oleh kecanggihan fitur teknologi seluler, sehingga populasinya semakin kecil dijumpai di rumah-rumah. Namun, alat ini masih sering kita jumpai di perkantoran, karena keberadaannya masih sangat penting dalam berkomunikasi secara internal maupun eksternal. Secara umum, telepon kabel memiliki bagian mikrofon dan speaker. Pada saat terjadi pembicaraan atau komunikasi, energa listrik mengalir pada kabel telepon sehingga menimbulkan efek elektromagnet. Efek elektromagnet ini kekuatannya berubah-ubah, sehingga mampu menggetarkan diafragma besi lentur pada speaker telepon. Getaran pada speaker inilah yang akhirnya menggetarkan udara di sekitarnya dan memberikan efek dengar bagi telinga kita. Sekian dulu bahasan video kali ini. Terima kasih atas kunjungannya. Berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menonton!